Kitab Yehez Kiel, Pasal 43 Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Orang itu membawa aku ke pintu gerbang sebelah timur. Kemuliaan Allah Israel datang dari timur ke sana. Suara Allah, kuat seperti suara dari laut. Tanah itu terang oleh cahaya kemuliaan Allah. Pengelihatan yang kulihat seperti pengelihatan yang kulihat dekat terusan kebar. Aku sujud dengan mukaku ke tanah. Kemuliaan Tuhan datang ke dalam rumah Tuhan melalui pintu gerbang sebelah timur. Kemudian roh Tuhan menjemput aku dan membawa aku ke pelataran bagian dalam. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Aku mendengar seseorang berbicara kepadaku dari dalam rumah Tuhan. Orang itu masih berdiri di sampingku. Suara dari baik Tuhan berkata kepadaku. Anak manusia, inilah tempat tahtaku dan tumpuan kakiku. Aku akan tinggal di tempat ini di tengah-tengah orang Israel selamanya. Keluarga Israel tidak akan merusak namaku yang kudus lagi. Raja-raja dan rakyatnya tidak akan membawa noda pada namaku dengan dosa percabulan atau dengan mengubur mayat raja-rajanya di tempat ini. Mereka tidak akan membawa noda pada namaku dengan memasang ambang pintunya dekat ambang pintuku dan tiang-tiang pintunya dekat ke ambang pintuku. Pada masa lalu, hanya tembok memisahkan mereka dari aku. Jadi, mereka membawa noda pada namaku setiap kali mereka berdosa dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Itulah sebabnya aku marah dan membinasakan mereka. Sekarang biarlah mereka menjauhkan dosa percabulannya dan mayat raja-rajanya dari aku. Kemudian aku tinggal di tengah-tengah mereka selamanya. Sekarang, hai anak manusia, katakan kepada keluarga Israel tentang baik Tuhan. Ketika mereka tahu tentang rencana untuk rumah itu, mereka akan malu karena dosanya. Dan mereka malu atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Biarlah mereka tahu tentang gambar baik Tuhan. Biarlah mereka tahu bagaimana harus membangun, di mana jalan masuk dan keluar, dan semua gambar yang ada di atasnya. Ajarlah mereka tentang semua peraturan dan semua hukumnya. Tuliskanlah hal itu untuk setiap orang yang melihat, supaya mereka dapat mematuhi semua hukum dan peraturan rumah Tuhan. Inilah hukum baik Tuhan. Seluruh daerah di puncak gunung di tengah-tengah batas itu adalah yang paling kudus. Itulah hukum baik Tuhan. Mesbah Dan inilah ukuran mesbah dalam meter dengan memakai pengukur. Ada satu selokan untuk sekeliling dasar mesbah. Dalamnya 0,5 meter dan setiap sisi 0,5 meter lebarnya. Ada satu tepi sekelilingnya, tingginya satu jengkal. Beginilah tinggi mesbah itu. Dari tanah ke pinggiran bawah, ukuran kaki 1 meter. Setengah meter lebarnya. Ukurannya 2 meter dari pinggiran terkecil sampai ke pinggiran terbesar. Ada 1 meter lebarnya. Tempat api di mesbah 2 meter tingginya. Empat sudut tampak seperti tanduk. Tempat api pada mesbah 6 meter panjangnya. Dan 6 meter lebarnya. Bentuknya 4 persegi. Pinggiran juga 4 persegi. 7 meter panjangnya. Dan 7 meter lebarnya. Batas sekelilingnya 25 cm lebarnya. Pinggiran sekeliling dasar 1 meter lebarnya. Tangga ke mesbah ada pada bagian timur. Kemudian orang itu berkata kepadaku, Anak manusia, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Inilah peraturannya. Pada waktu engkau membangun mesbah, Pakailah aturan ini untuk mempersembahkan kurban bakaran dan memercikkan darah atasnya. Engkau akan memberikan anak sapi sebagai kurban penghapus dosa kepada orang dari keluarga Zadok. Mereka adalah imam dari suku Lewi. Mereka ialah orang yang melayani aku dengan membawa persembahan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau akan mengambil sedikit darah lembuh jantan dan bubuhkan itu pada keempat tanduk mesbah, pada keempat sudut pinggiran, dan pada tepi sekelilingnya. Dengan demikian, engkau membuat mesbah itu suci. Kemudian ambil lembuh jantan untuk kurban penghapus dosa dan bakarlah itu di tempat yang telah ditentukan di luar bangunan tempat Tuhan. Pada hari kedua, engkau mempersembahkan kambing jantan yang tidak bercacat. Itulah menjadi kurban penghapus dosa. Imam-imam membuat mesbah itu suci, sama caranya, seperti mereka membuatnya suci dengan lembuh jantan. Apabila engkau telah selesai menyucikan mesbah itu, engkau mempersembahkan anak sapi yang tidak bercacat dan domba jantan dari kawanan yang tidak bercacat. Kemudian engkau mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Imam-imam memercikkan garam padanya, kemudian mereka mengorbankan lembuh jantan dan domba jantan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Engkau mempersiapkan kambing jantan setiap hari selama tujuh hari untuk kurban penghapus dosa. Juga, engkau mempersiapkan anak sapi dan domba jantan dari kawanan. Ternak itu tidak boleh bercacat. Selama tujuh hari, imam-imam menyucikan mesbah dan siap untuk dipakai menyembah Allah. Setelah tujuh hari, pada hari kedelapan, imam-imam harus mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuanmu di atas mesbah. Kemudian aku menerima kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah.